Assalamualaikum sahabat kelinci ketemu lagi di peternak kota channel untuk video kali ini kami akan membahas apa penyebab kelinci hamil semu dan bagaimana cara mengatasnya tapi sebelum kami bahas yang belum subscribe channel kami silahkan di subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan supaya channel kami tetap berkembang karena satu subscribe sangat bermanfaat untuk berkembangnya channel kami mari kita bahas bersama dan lanjut ke pokok pembahasannya oke lanjut ke pokok pembahasan ini adalah kelinci yang mengalami hamil semu sudah satu bulan saya kawinkan saya tunggu sampai 30 hari ternyata belum brojol juga saya tunggu lagi 5 hari lagi ternyata belum brojol juga dan ini saya tunggu sampai 40 hari ini ternyata belum melahiran juga berarti ini dipastikan hamil semu apa itu hamil semu ada beberapa hal yang menjadi penyebab hamil semu pada kelinci dan ini harus anda kenali hamil semu adalah kehamilan palsu mungkin anda terdengar aneh namun hal ini bisa terjadi pada kelinci juga hamil palsu ataupun dikenal dengan hamil semu itu merupakan sebuah kondisi emisional dan psikologis yang merasa kelinci itu sedang hamil padahal tidak bahwa indukan itu merasa hamil tetapi sebenarnya tidak lalu apa saja penyebab hamil semu pada kelinci tersebut mari kita simak berikut ini penyebab hamil semu pada kelinci oke yang pertama adalah umur pejantan yang terlalu muda oke teman-teman sahabat kelinci penting sekali untuk anda mengetahui umur kelinci terutama si jantan hal ini dikarenakan menjadi salah satu penyebab kelinci hamil semu lantaran salah satunya adalah usia pejantan yang masih terlalu muda yang kedua yaitu penanganan kasar oke sahabat kelinci penanganan kasar yaitu bunting semu yang terjadi pada kelinci merupakan kejadian yang biasa sebagaimana yang sudah disampaikan diatas bawah disinilah indukan merasa seolah-olah akan beranak hal itu akan ditandai dengan tingkah laku mencabuti bulu kelinci pada hari ke-16 19 ini karena kenapa terjadi karena salah satunya ada penanganan kasar oke jadi kalau seumpamanya kelinci baru dikawinkan kalau bisa penanganan kelinci yang baik jangan kasar atau sering dipegang atau sering kita palpasi atau sering kita masukkan ke kandang pejantan yang ketiga yaitu kualitas semen jantan kurang bagus oke sahabat kelinci kegagalan kebuntingan atau penyebab hamil semu pada kelinci berikutnya yakni kualitas semen milik kelinci jantan yang kurang bagus sehingga mempengaruhi juga hasil kawin mengapa demikian karena klan seringnya pejantan dikawinkan dengan kelinci betina maka dari sinilah semen yang dihasilkan pada waktu kawin kuantitas dan kualitasnya menurun oke yang keempat yaitu kesehatan indukan oke sahabat kelinci selanjutnya penyebab hamil semu pada kelinci adalah karena kesehatan indukan yang menurun demikian karena selain induk mudah abortus juga dapat menyulitkan kebuntingan akibat klan kegiatan hormonal yang terjadi dengan tidak beraturan namun selain itu ditimbulkan juga oleh stres lingkungan berupa cekaman suhu yang terlalu panas klan lingkungan yang terlalu ramai juga dapat menyebabkan terjadinya abortus pada induk kelinci ini adalah penyebab yang keempat oke kita lanjut penyebab yang kelima oke sahabat kelinci yang nomor lima yaitu suhu yang kurang tepat waktu mengawinkan induk kelinci juga sangat penting jika dengan memperhatikan suhu yang tepat apalagi jika kelinci tersebut dipelihara pada daerah dataran rendah adalah pagi hari atau sore hari pada saat suhu lingkungan tidak terlalu panas itu bagus untuk proses pengkawinan sedangkan sedangkan daerah dataran tinggi ada pun waktu tepat untuk mengawinkan kelinci tidak menjadi masalah karena suhu lingkungan sudah dalam keadaan sejuk sehingga peternak tinggal menyelesaikan waktu yang luang yang tersedia oke sahabat kelinci kegagalan kebuntingan atau dikenal dengan nama hamil semua ini cukup banyak terjadi pada perkawinan kelinci yang dilakukan dengan suhu lingkungan yang terlalu panas cekaman lingkungan yang panas padat pejantan inilah yang dapat menghambat fertilitas sedangkan pada petina berisiko terjadi kematian embryo atau terjadi abortus atau keguguran oke sahabat kelinci jadi inilah beberapa daftar atau faktor dari penyebab kelinci yang mengalami hamil semua atau kehamilan palsu tapi bukan menjadi masalah yang fatal akan tetapi ini yaitu tentang pesikolog kelinci betina itu sendiri oke dari kami semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat kelinci tapi jangan lupa di subscribe komen like and share dari hobi menjadi rejeki salam sukses selamat selamat Terima kasih telah menonton!